Intro Sejumlah warga kaum adat, pemilik dan pengelola lahan Tanah Ulayat di Kabupaten Agam membantah anggapan bahwa Tanah Ulayat menghambat masuknya investor ke daerah ini. Para investor saat ini masih canggung dan terkesan takut gagal melakukan pembebasan lahan atau berinvestasi di Tanah Ulayat. Untuk meluruskan hal ini, Dinas Penanama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP PTSP Provinsi Sumatera Brat menggelar diskusi forum investasi provinsi. Kabupaten BKPM DPMP TSP Provinsi Sumatera Brat Ernal ini menyebutkan diskusi bersama lembaga kerapatan adat alam Minangkabau yang mengatur hukum adat di daerah ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada investor dan kaum adat pemilik Tanah Ulayat. Sehingga tidak lagi salah persepsi tentang berinvestasi di Tanah Ulayat. Dengan masyarakat atau investor khususnya, masalah Tanah Ulayat ini adalah masalah yang sangat urgent sekali di saat ini. Misalnya perizinan yang ada di Sumatera Barat ini, contoh seperti perizinan kecil dan perizinan tower tadi yang disebutkan itu. Jadi, kenapa dia tidak bisa masuk? Karena memang miskomunikasi antara kaum dengan kebenakan, dengan umum adat. Itulah yang kita diskusikan saat ini. Sementara, MCIT Datuk Rajo Penghulu, Ketua Mempucuk Pimpinan Lembaga Kerabatan Adat Alam Minangkabau, LKAM Provinsi Sumatera Barat menyampaikan, ketakutan berinvestasi di Sumatera Barat dengan alasan susahnya berurusan dengan kaum adat merupakan hal yang keliru. Investasi dalam Tanah Ulayat dapat saja dilakukan jika mengikuti aturan dan adat yang berlaku. dapat berjalan lancar dengan musyawarah mufakat dengan segala keterbukaan. Hal senarai disebutkan oleh Heri Darmawan, seorang pemilik Tanah Ulayat, yang sebelumnya seluruh kaum pemilik Tanah Ulayat menentang pembangunan oleh investor di tanahnya. Namun dengan musyawarah dan keterbukaan, akhirnya bersedia memberikan pembebasan lahan untuk investor. Kegiatan yang digelar di kota Bukit Tinggi pada Selasa dan Rabu, pada tanggal 21 dan 22 November ini mengundang sebelah pelaku usaha dan investor, toko adat, pemerintah kebatan kota, hingga wali nagari. Penolakannya waktu itu pertama, itu masalah harga itu tidak ada disebutkan. Pertama, setelah itu apa saja, bagaimana akibatnya, untung ruginya, segala macam, tidak ada. Memang kenyataannya memang seperti itu, tanah Ulayat atau tanah orang kaum lah gitu kan. Tapi di sini sebenarnya, bukan yang tidak bisa diselesaikan, bukan yang tidak bisa diurai gitu kan. Tapi mungkin adalah pendekatan-pendekatan secara khususnya terhadap kaum yang tanahnya kena gitu kan. Dari Bukit Tinggi, WS Kumbang, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!